Pemirsa di setiap akhir bulan Februari, tepatnya tanggal 29 dalam tahun kabisat diperingati sebagai Hari Kelainan Langka Sedunia atau Rare Disease Day atau RDD atau biasa disebut dengan Oda Langka, kepanjangan dari orang dengan kelainan langka. Sejumlah anak penyintas kelainan langka di Solo mendapatkan kejutan dan hadiah dari dua superhero Batman dan Supergirl. Seperti apa kejutan dan aksi dari dua superhero ini berikut liputannya. Dua superhero Batman dan Supergirl mendatangi sejumlah anak yang merayakan Hari Kelainan Langka Sedunia atau Rare Disease Day RDD. Di halaman Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Solojo Tengah minggu kemarin, kedua superhero datang membawa hadiah kue ulang tahun untuk dua anak penyintas kelainan langka yaitu Oik yang berusia 21 tahun dan Ivan yang berusia 18 tahun. Mereka menghibur anak-anak dengan mengajak bernyanyi bersama dan makan bersama. Iya, ini memang bukan superhero sungguhan, tetapi ini adalah dua orang relawan yang mengenakan kostum superhero bernama Danar dan Pipit yang datang khusus untuk menghibur anak-anak. Ivan itu penggemar superhero tadi, dan bisa kedatangan superhero ternyata menambah semangat dia. Intinya dia tidak sendiri, dia hero ini sebenarnya. Sangat-sangat luar biasa, kaget sekeras. Kita pikir tadi itu cuma peringatan biasa saja. Ternyata kok tiba-tiba ada superhero datang di sini, Alhamdulillah mereka senang sekali. Bisa foto-foto barang, kita kebanggaan mereka walaupun sederhana, tapi luar biasa bagi mereka. Tanggal 29 Februari secara serentak diperingati di seluruh dunia sebagai hari penyakit langka atau Rare Disease Day. Dipilih tanggal 29 Februari karena tanggal ini sangat langka dalam penanggalan kabisat terjadi empat tahun sekali, seperti halnya penyintas kelainan langka ini. Penyandang rare disorder atau penyintas kelainan langka di Indonesia mempunyai jumlah populasi terbanyak di Indonesia dibandingkan dengan sindrom yang lainnya. Prevalensi kelahiran CDLS adalah 1 banding 30 ribu angka kelahiran. CDLS tidak disebabkan oleh virus maupun bakteri, tetapi merupakan mutasi spontan pada saat pembuahan yang tidak bisa dicegah dan diobati. CDLS tidak menular baik kepada ibu yang sedang hamil maupun kepada anak lain yang bersentuhan dengan anak-anak penyintas Cornelia. CDLS adalah sindrom dengan kelainan bentuk wajah yang khas pada bayi yang baru lahir dan bisa dapat dikendali ciri lainnya antara lain. Kelahiran dengan berat bayi di bawah 2,5 kg, bertubuh kecil, perbedaan ekstrimitas, tangan dan kaki kecil, hilang kaki atau bagian dari kaki, ukuran kepala kecil, alis tebal atau yang biasanya bertemu di garis tengah, bulu mata panjang, gigi kecil, dan bersepasi, daun telinga rendah, dan gangguan pendengaran. Di Indonesia ada sekitar 80 anak terlahir CDLS dan mereka tergabung dalam komunitas anak-anak penyintas kelainan langka Cornelia Deling Sindrom atau CDLS Indonesia. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada anak-anak kami karena anak-anak kami ini hanya rata-rata hanya bisa mampu rawat atau dirawat saja. Mereka mempunyai kelainan bawaan seperti jantung, paru-paru, kelainan fisik, juga otaknya. Jadi sehat saja, kami sudah merasa bersyukur. Usai makan bersama, komunitas CDLS Indonesia ini juga membagikan jenang atau bubur mutiara, gerendul, dan bubur sum-sum kepada masyarakat yang melintas di jalan jalur lambat di depan kantor Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Solo, Jalan Selameteria di Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Rusantara TV, Is Arianto, laporkan.